selamat bertemu kembali lagi dengan saya di channel dan sainsis baik saya akan menjelaskan tentang naskah pada tari ataupun drama tari jadi pada hari ini kita akan menjelaskan tentang apa itu yang disebut naskah tari ataupun naskah drama tari bentuknya itu bisa apa saja tapi dalam istilah baratnya disebut dan script atau naskah tari baik naskah tari ini sangat penting terutama untuk pertunjukan dramatik tari atau tari yang didalamnya ada usul dramatiknya terutama pada konteks pembuatan naskah drama tari jadi ketika kita akan membuat drama tari tentu saja naskah ini menjadi bagian yang sangat penting karena dari naskah inilah semua proses koreografi semua proses penciptaan drama tari ini akan sesuai dengan bentuk naskahnya jadi sangat dentukan oleh naskahnya kemudian naskahnya juga macam-macam ya naskahnya macam-macam bisa kita mengambil dari cerita legenda dari dongeng kemudian dari cerita sejarah dari hikayat dan lain sebagainya tergantung bagaimana kebutuhan kita akan menggarap drama tari tentang apa ini penting sekali Hai nah kemudian dalam drama tari itu ada yang disebut dengan struktur dramatis ya pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang apa itu struktur dramatis nah dalam pertemuan ini kita akan membahas bagaimana membuat struktur dramatik ini melalui proses pencarian naskah dan proses pencarian naskah ini adalah salah satu bentuk dari fase eksplorasi jadi fase eksplorasi itu adalah diantaranya adalah melihat sumber-sumber bacaan ya dari bisa jadi di Google kemudian dari buku-buku sejarah dari majalah dan lain sebagainya sehingga nanti kita ikut dituntut untuk mengemasnya ke dalam satu naskah ya tentu saja ini harus berdasarkan riset kalau berdasarkan riset artinya ini berdasarkan penelitian secara ilmiah jadi harus di dalamnya harus ada riset ke lapangan kemudian harus ada riset tentang pencarian pencarian buku ataupun naskah kemudian harus ada wawancara dengan ahli ya wawancara yang ada di masyarakat tentunya ya jadi ini supaya naskah yang kita buat yang nantinya akan dijadikan karya tarik ataupun drama tarik ini akan sahih begitu ya sesuai dengan kebutuhan ilmiah karena kita adalah masyarakat edukatif artinya naskah itu pun harus dicari ataupun dibuat berdasarkan dengan kaedah-kaedah keilmuan secara ilmiah pengertian naskah tarik naskah tarik adalah sebuah catatan yang memuat konsep-konsep dan metoda penggarapan sebuah karya tarik ataupun drama tarik tarik dramatik atau drama tarik tarik dramatik mengenuh arti bahwa gagasan yang hendak dikomunikasikan sangat kuat dan penuh daya pikat atau menarik dinamis dan banyak ketegangan bisa jadi melibatkan konflik antara orang seorang atau konflik dalam dirinya sendiri tarik dramatik akan memusatkan pada sebuah kejadian atau suasana yang tidak menggelar cerita drama tarik mempunyai alu cerita yang jelas dan runtut tarik ini menggambarkan suatu kenyataan seperti adanya dalam mengharap tarik yang bertipe tersebut di atas penata tarik harus memperhatikan suasana karakteristik tokoh dan konflik-konflik kedudukan naskah tarik atau dan skrip kedudukan dan skrip atau naskah tarik yang lazim dikenal dengan catatan tarik ternyata lebih diesensialkan sebab yang tertuang disana tentunya tidak sekedar catatan atau laporan tetapi memuat konsep-konsep dan metode penggarapan atau penyusunan untuk itu sudah selayaknya perlu dimasyarakatkan suatu bentuk perulisan disebut dengan naskah tarik kehadiran naksah ini dipandang dari urgensinya akan nampak keilmiahannya karena dalam naskah tersebut secara rasional tertuang maksud dan tujuan yang melatar belakangi penuangan ide serta adanya pendeskripsian berbagai hal secara sistematis dengan demikian akan terhindar suatu kerja spekulatif yang lebih mengandalkan kekuatan intuisi atau perasaan artistik teknik penulisan naskah tarik atau drama tarik teknik penulisan naskah tarik secara umum tidak jauh berbeda dengan bentuk-bentuk karangan sebab pada prinsipnya naskah tarik itu mempunyai tiap bagian pokok yaitu pendahuluan, isi naskah, dan perutup serta dilengkapi dengan lampiran di bawah ini nanti akan dikaitkan pula keterangan tentang petunjuk penyusunan hal ini mengikat dalam persiapan penggarapan sebuah kolografi memang tidak dapat dipisahkan antara rancangan dan proses penggarapan pada naskah-naskah tertentu contohnya adalah naskah yang berbasis pada sejarah tentunya bukan karangan tetapi naskah tersebut harus berbasis kepada naskah sejarah itu sendiri yang harus dilakukan pertama adalah menentukan tema cerita tema cerita atau ide cerita dapat kita ambil dari cerita sejarah legenda, dongeng, babak, dikayat, dan lain-lain pengamatan atau observasi ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung pengamatan langsung dilakukan dengan langsung mendatangi suatu peristiwa kemudian pengamatan tidak langsung dilakukan dengan mencari informasi melalui sumber buku atau sumber bacaan yang diperkuat dengan wawancara mengenai suatu peristiwa sampai pada fase menentukan ide cerita yang kedua membuat sinopsis cerita membuat sinopsis cerita setelah menemukan ide cerita tulisan ide cerita tersebut dalam sinopsis pendek sinopsis merupakan saripati atau inti dari cerita atau naskah yang akan dibawakan menjadi sebuah karya tarik ataupun drama tarik yang ketiga adalah menentukan tokoh dan karakternya langkah berikutnya adalah menentukan tokoh pada cerita yang telah ditentukan tokoh cerita adalah tokoh yang mengalami konflik tokoh cerita dilengkapi dengan informasi yang lengkap dari segi sosiologis, sosiologis, maupun psikologis di samping keadaan fisik usia serta kedudukan perlu ditentukan juga karakter atau sifat-sifat tokoh tersebut selanjutnya adalah membuat atau mengembangkan prolog atau dialog tetapi jika diperlukan membuat atau mengembangkan prolog atau dialog dikembangkan dari masing-masing tokoh jika diperlukan pada konteks drama tarik prolog atau dialog diperlukan ketika terdapat kesulitan dalam menjelaskan maksud dan tujuan yang tidak bisa dijelaskan oleh gerak ataupun koreografi pada drama tarik yang berbasis cerita wayang atau pertunjukan wayang wong dialog bisa disampaikan dengan dialog verbal atau ada yang disebut dengan gunaman antawacana, nyandra, nangetang, dan tersenat selanjutnya adalah melengkapi naskah atau deskrips dengan petunjuk teknis naskah yang sudah siap kemudian bisa dilengkapi dengan teks samping yang menjadi petunjuk teknis diterapkan naskah ke dalam pementasan drama tarik yang disesuaikan dengan kebutuhan petunjuk teknis ini akan membantu penari penata artistik, penata rias dan busana, penata musik dalam menafsirkan situasi atau lakon yang ingin ditampilkan artinya naskah tarik ini sangat penting untuk dijadikan sumber acuan bagi semua penata dan bahkan penari bagaimana cara penuangan naskahnya saya mengambil contoh ini adalah garapan drama tarik yang diselagarakan oleh mahasiswa OP angkatan 2016 yang berjudul Purna Masari Silalatu Pajajaran yang mengambil cerita sejarah kerajaan Pajajaran yang menceritakan tentang runtuhnya kerajaan Pajajaran yaitu Purna Masari yang berlari ataupun kabur dari Pajajaran ia mendirikan kembali negara Pajajaran di daerah Sukabumi Pajajaran 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 Nah demikian penjelasan saya mengenai bagaimana teknik untuk membuat naskah tari ataupun drama tari dalam konteks ini tadi saya sudah sentuhkan bagaimana cara membuat naskah untuk drama tari ini penting sekali karena naskah drama tari ini akan menjadi sumber inspirasi ataupun sumber gagasan baik oleh penari itu sendiri kemudian penata tari, penata musik penata rias, penata kostum penata cahaya dan lain sebagainya semuanya akan menghindu kepada nasa itu dan kemudian akan menerjemahkanlah dalam bentuk keilmuannya masing-masing demikian kita akan bertemu lagi dalam sesi yang lain dalam penjelasan yang lain di channel dan sainsis selamat menikmati